Intro Kapolres Bandara Soekarno-Hatta AKBP Togi Tambunan bersama dengan B.A. dan Cukai memusnahkan sabu seberat 3 kg. Sabu tersebut merupakan barang bukti yang disita dari 5 kasus berbeda sejak akhir 2017. Pemusnahan barang bukti narkotika tersebut dilakukan di Gearback Plain Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Dalam 5 kasus tersebut setidaknya petugas kepolisian berhasil menahan 16 orang tersangka dan beberapa diantaranya juga dilibatkan langsung dalam pemusnahan. Jumlah barang bukti terbesar didapat dari 11 tersangka pada 4 Maret lalu. Saat itu para tersangka berhasil menyeludupkan seberat 666 gram sabu dari Malaysia dengan cara disembunyikan di dalam pakaian dalam wanita. Dan modus pemerandinya cukup menarik. Mereka menyimpan di dalam pembalut wanita dan di dalam berat. Ya namun memang teman-teman dia cukup jeli sehingga kita berhasil mengungkap dan sudah kita kembangkan. Dari ke-16 tersangka, 5 diantaranya merupakan wanita dengan rentang usia 20 hingga 40 tahun. Kapolres juga menyebutkan bahwa penyeludupan narkotika dalam pakaian dalam wanita itu merupakan modus selamat. Dari Jakarta, tim liputan Triberata TV, salam Triberata.